Bahwa kalau untuk nikel kelas 2, produksi nikel kelas 2 seperti NPI dan feronikel, itu umurnya diperkirakan sekitar 6 sampai 11 tahun. Tetapi kalau untuk ke arah baterai, untuk nikel kelas 1, ini umurnya masih berkisar antara 25 sampai 112 tahun. Jadi masih pasang untuk ke arah baterai. Nah jadi kalau memang kita lihat sekarang, cadangan 5,2 miliar ton, ya kira-kira hampir sama jumlahnya antara yang saprolite dengan limon air, kemudian sumber dayanya sekitar 17 miliar ton. Nah sumber daya inilah yang harus kita alihkan menjadi cadangan. Dan diperlukan upaya eksplorasi detail. Nah di samping itu, masih banyak green field di Indonesia yang belum sama sekali dieksplorasi. Nah ini adalah potensi-potensi yang terbuka bagi mereka-mereka yang ingin melakukan penambangan nikel di Indonesia. Jadi sebenarnya umur tadi dan jumlah cadangan dan sumber daya akan bertambah kalau tingkat eksplorasi ini kita giatkan. Nah tentunya diperlukan investasi yang tidak sedikit. Dan inilah yang perlu diupayakan. Nah kedua, barangkali untuk mengurangi laju dari konsumsi biji nikel, maka yang perlu kita pikirkan bagaimana agar produk NPI dan veronical ini diproses lagi, dalam proses yang kita istilahkan sebagai industrialisasi menjadi stainless steel. Ini yang perlu kita dorong. Jadi mereka-mereka yang sudah berupaya di RKHF untuk produksi NPI dan veronical, nanti mengupayakan untuk terus ke arah stainless steel untuk mengurangi konsumsi biji nikel di hulu. Dan ini menjadi sangat penting untuk keseimbangan dari supply chain dari nikel kita. Baik Prof, masih mengenai usulan moratorium smelter untuk nikel kelas 2 ini. Di satu sisi, jika kita berbicara tentang smelter, yang pertama terlintas di kepala kita adalah sangat-sangat capital intensive. Butuh model yang luar biasa besar untuk pembangunan smelter dan butuh komitmen-komitmen finansial yang juga luar biasa. Bagaimana menurut Anda respon investor mengenai usulan moratorium ini? Dan tentunya seperti apa di satu sisi Anda melihatnya dampak dari usulan moratorium ini akan direspon oleh investor? Karena tentunya investor butuh kepastian yang lebih jelas tentang masa depan dari smelter-smelter dan juga bagaimana ekosistem nikel di Indonesia sendiri, Prof. Saya kira para pembisnis kita di bidang smelter-smelter nikel ini tentunya juga memikirkan bagaimana kelanjutan dari bisnis mereka ke depan. Bagaimana caranya supaya smelter-smelter mereka akan tetap bisa berjalan dan hidup dengan konsumsi biji. Nah kalau kita dengar akhir-akhir ini, sudah ada 1-2 peristiwa yang memberitakan bahwa ada impor biji nikel dari Filipina. Nah, semua cadangan di kita yang secara ideal dikatakan 5,2 miliar itu tentunya tidak sekaligus bisa diupayakan untuk kemudian menghasilkan biji nikel. Tentunya bertahap. Nah, di antara semua cadangan ini yang belum sempat ditambang di dekat smelter yang membutuhkan biji nikel, tentunya smelter tersebut akan kekurangan. Nah, ini juga sudah menjadi satu tanda bagaimana kehati-hatian kita di dalam membuat keseimbangan, supply, dan demand agar semua smelter-smelter yang sudah berdiri masih mempunyai suatu supply biji yang cukup. Terima kasih telah menonton!